Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Bagus channel bangunan saya akan memberikan tutorial pemasangan list ya list tempel ini dengan bahan kayu dan saya menempelkan ini dengan cara saya paku ya guys sampai masuk ke dalam paku nanti kita pemising kita tempul baru kita amplas baru kita cat yang pertama cara pemasangan adalah kita harus gambar ya kita pola menggunakan garisan bisa menggunakan pensil ataupun lainnya dan ini saya menggunakan kayu yang biasa untuk pembuatan bingkai pinggai boto bisa beli di mana saja di toko terdekat di kota anda kita siku seperti ini kita siku seperti ini ya guys kita siku kita bisa potong dengan dengan gergaji ataupun alat pemotong kayu dan setelah itu saya saya dengan ukur sebesar ukuran paku ya seperti ini dan setelah itu kita kita pasang seperti ini yang yang itu yang itu itu yang itu yang itu 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 yang yang itu itu yang yang saya pemotongan dengan gerinda ya guys biar tepat yang itu lalu kita berbesi atau kayu dengan ukuran sebesar paku selamat menikmati selamat menikmati pemasangan mudah sekali ya pemasangan mudah sekali bisa dicoba di ruangan yang ingin anda percantik ini ruang tamu ya guys ini proyek saya yang ada di Ngawi dan ini permintaan yang punya rumah ya kita tempel kaca kenapa kita menggunakan kaca dengan ukuran kecil ya 15 x 15 karena untuk mempermudah pemasangan ya karena tembok ini secara umum pasti ada yang gelombang sedikit gelombang itu pasti ada untuk mempermudah kita beli kaca online ataupun dimana dengan ukuran ini 15 x 15 cara pemasangan kaca ini mudah sekali mudah ya kita beli online disana sudah dipastikan ada double tip semacam ini ini double tip ya yang sudah saya buka dan untuk memastikan kerekatan kaca saya pastikan menggunakan lem kaca lalu kita taruh disini seperti ini ini hanya contoh saja setelah itu baru kita tempel ke dinding ya atau ke tembok baru kita tempel seperti ini ya itu hanya contoh saja mudah sekali ini belum jadi ya guys belum jadi ini ruang tengah ya ini proyek saya yang ada di Ngawi ya ini ruang TV ya untuk menonton TV seperti ini pelafon ruang tamu ini kamar ya ini belum jadi guys belum jadi 100% yang mau menggunakan jasa saya bisa hubungi saya ini wastafel ya ini belum kita pasang wastafel ini kamar utama ya kamar utama nanti saya akan review setelah jadi ini hanya contoh sini minibar ini dapur bersih ini dapur kotor belakang disana ada musola seperti ini dapur saya kasih kanopi saya kasih kanopi buka tutup ya guys seperti ini bisa dibuka bisa ditutup ini 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 kamar ini belum jadi ya guys nanti kita masuk finishing lagi ada beberapa cat yang belum selesai ini di bawah ini nanti disini terpasang meja meja makan disini ruang tengah untuk nonton TV ini sebelah ini sebelah ini rencana nanti ke nomor 9 dan disini menggunakan nanti pintu sleding termasuk ini pintu sleding ini kamar utama nanti keluar langsung ngulam renang ini ini masih kotor ya belum selesai ya dan ini kamar mandi ini washtapel untuk ruang tengah tadi guys ini washtapel bisa buatkan sendiri tempat sabun maaf ini masih kotor ya ini ada blower sampai disini dulu nanti saya akan review lagi untuk yang belum punya rumah semoga bisa disegerakan punya rumah ya guys membangun atau beli terima kasih bersama sahabat bu channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati